selamat siang dengan Pak siapa ini Pak? dengan Pak Antok Pak Antok, warga RT berapa Pak? saya RT 5 Dusun? Dusun Teta Jaya di Teta Jaya Pak ya ini sudah setau piantan sudah berapa lama Pak? ini kalau rusak parah ini kurang lebih 1 tahun 1 tahun lantalah? iya jadi ini kondisinya sudah berlubang nih Pak ya? iya sangat membahayakan nih Pak ya? iya ini tembus kemana Pak? kalau tembus ini jalan antar RT dari RT 7 ke RT 5 cuma kalau untuk jalan alternatif ke Playhari dari RT 7 itu lebih dekat ke sini ini ini juga tembus ke Punduk Pesantrian ya? iya tembus ke Dusun 2 jadi ini sekarang kalau kemarin masih bisa dilewati pakai mobil Pak waktu itu ya? kemarin masih bisa ini otomatis semangat itu juga gak bisa karena gak berani ini kemarin ini apa Pak? suadaya ya? atau gimana ini? iya kemarin suadaya bikin bantalan kelapa Pak ya? bantalan kelapa ini kenapa kemarin Pak? yang rusak seperti ini Pak? kalau rusak kemarin itu ada kendaraan yang bebannya terlalu berat jadi seperti ini jadi ini kemarin ada truk truk lewat sering lewat jadi konstruksinya kurang kuat jadi sementara akhirnya warga bersempadaya membuat iya membuat jembatan alternatif karena kalau tidak dipikir ini riskan Pak ya? iya gak bisa lewat santuk mungkin Pak ya? santuk pernah mobil pas jalan ke sini tau-tau berhenti di sini yang masuk di sini nangkut Pak ya? nangkut dengan ini pun juga akhirnya hanya bisa dilihat ini pun sudah mulai ngapuk kemarin saat tambal harapannya gimana Pak? harapannya ya sesegera mungkin ini dibaiki karena ini jalan satu-satunya alternatif yang dari RT7 ke RT5 juga keplehari masuk juga bisa ke peri bisa karena yang dari RT7 itu keplehari lebih dekat kalau disana kan muter-muter ke pondok pasantinan juga Pak ya? iya ini bersebut kondisi jembatan di RT berapa tiba? RT2 dan RT5 ya? RT5 RT7 maaf RT5 dan RT7 ya? sudah seperti ini kondisinya yang harapkan segera perbaikan Pak ya? karena kondisinya sudah cukup semakin lama semakin risikan nih Pak ini ya? sepeda motor lewat sini Pak oh ya karena bisa bisa nyangkut Pak ya? nyangkut ya? iya lewat sini mungkin kalau pernah juga mungkin yang jatuh gitu Pak kira ya? betul? ya alhamdulillah selama ini belum belum pernah ya? hati-hati yang penting hati-hati Pak ya? jadi kalau maik motor banyak yang lewat samping ini? karena mungkin gak berani ini kan sudah patah ini oh gitu Pak oh gitu ya? ini kan sudah patah dan mungkin bisa nyangkut mungkin Pak ya dari sini kalau dari sini ya? nah ini bisa kondisi jembatannya seperti ini sudah sangat teriskan terima kasih atas keberusahaan Anda oleh Bajar Masin POS melaporkan selamat siang selamat beraktifitas kembali Bajar Masin POS melangkah lebih tinggi selamat menikmati